morning bro and sister pagi ini tepat hari senen tanggal 10 kita akan mulai track berikutnya track berikutnya kita dari Bekasi ke Kramatjati Pasar Induk Kramatjati Oke aduh kacah lem rusak lagi kayak kebuka Oke kemarin gue juga baru upload video dari baru-baru jelitan cuman hasil editing gua agak besar juga durasinya 44 menit dan ternyata gua kira eh gua kira sampai habis dia ternyata yang kebaca cuma sampai kali batak berarti kepotong dari kali batak ke cililitannya hilang tapi gue kalau dari bro and sister kalau dari kali batak ke cililitan udah nggak dekat lagi tanek playover terus turunan naik lagi ketemu simpang tiga kompet pertigaan lagi tekan terbelok kanan lalu belok kanan terus ketemu nah ini terminalnya cerilitan pagi ini mudah-mudahan gambarnya gampang dan dapat diambil karena gua ada beberapa kali tes gopro di pagi hari terutama menjalannya kan ya sebelum otak nongol lah gitu kan ya agak-agak gelap gitu ya hasilnya ya gelap juga mudah-mudahan ini kali ini bagus deh sekarang James Aduh jam 60 orang gua harus ngetrek tingkat tinggi nih kalau nggak perlu jelasin lagi ya arah keluar dari perumahan gua karena dari video gua sebelumnya juga udah gue jelasin penting ntar gua masuk dengan sedikit nah eh belok kiri belok kanan atau HP over apa yang nanti agak-agak kayak gitu dah oke ada fungsinya juga eh kalau pasang kamera GoPro sama dalam talanan ya bisa kelihatan dan bisa jadi bukti jika misalnya ya amit-amit dah dengan ketika dalam perjalanan ada hal yang tidak memungkinkan jadi kamera GoPro itu bisa jadi bukti barang bukan bukti oke oke oh bulannya bagus banget aku baru net bulan atau udah dapet ke maka kamera gua apa enggak oke sekarang kira-kira pasti jalanan udah bakalan rame karena minggu ini udah minggu full orang masuk kerja tapi kalau untuk full liburan sekolah belum lah ya karena anak sekolah masih ada libur seminggu lagi oke oke kalau untuk kerjaan ya hari ini ada full terakhir udah harus masuk kalau gua dari senang kemarin gua udah masuk bahkan Sabtu gua juga udah masuk ketugas ngawasin cabang oke ambil kanan sip khususus kesesan oke kan Seperti yang gua bilang macet jalanin jalanin Oke trawas of course why not come on you oh my god okay be patient oke Oh iya aku cepat yang bilang bro and sister sorry video YouTube gua yang kebar-baru cerita enggak gua certain suaranya yang bagus dikarenakan waktu itu suaranya hilang oke suaranya hilang waktu itu ke delete sama gua waktu lagi ada proses bersih-bersih virus dari mikro SD gua ya ternyata pas gua sadar rekaman suara kebanyakan baru celitan ikut rapus Oh ya tapi gua tetap mengupload kenapa karena itu tetap jadi bisa ngebantu kalian untuk nunjukin jalan yang manduin jalan dari kebanyakan baru ke celilitan gitu jadi gua lampirin teksnya di kanan kiri bawah kita kan untuk ngasih tahu inilah udah di daerah mana itu kan terus lebih lukir atau bila kanan terus jalan mana yang mau yang belum boleh lewatin atau enggak kayak di warung baru cita bukan kebanyakan yang mau celilitan sih kebanyakan tanjim prio haa dan gua ngasih unjuk lor jalan jembat kiri gede kan karena sembah kanan jenam protokol itu kalau lu udah di ah bebas Oke gua sekarang udah di jalan Hai tol Bekasi Timur ya inilah ke aktivitas sesungguhnya warga Bekasi disaat menyambut pagi yaitu macet hai 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 Oke Oh my God look at that Hai gobor sering melihat posisi jalan tol yang dibawah arah Jakarta macet total t-o-t-a-l total hai 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 Bro Hai gue pengen sedikit bagi tips sedikit lagi dengih segera ngingetin eh bagi lu pengendara sepeda motor mau motor atau mobil sama aja sih ya gua cuma pengen bilang jangan lupa lu ganti oli sebulan sekali kalau bisa sih per berapa kilometer gitu kan kadang misalnya lu dalam dua minggu lu perjalanan jauh gitu kan kayak Jakarta tangkera Jakarta tangkera misalnya ya lu tanya aja tukang bengkel eh kira-kira berapa ribu kilometer atau berapa ratus kilometer oli harus diganti gitu kan terus ditanyain karena oli ini sebenarnya sama aja kayak eh Hai darahnya darahnya motor gitu kan kalau bensin kan dia kan kayak suplemennya akan asupan kayak makanan dan minuman tapi kalau oli itu darahnya gitu kan sempet kering nggak ada ya sama lah kayak darah kalau lu nggak punya darah ya aman ciong gitu kan hari ini gua bangun siang banget gitu kan karena sebenarnya gua harus bangun pagi gua harus ngitung uang yang ada di perangkas tempat gua kerja gitu kan mudah-mudahan nanti gua nyampe mereka belum ada yang dateng dan gua sempet ngitung uangnya sebelum mereka ngitung uangnya karena agak ribet kalau di pertengahan gua ngitung uangnya karena proses transaksi sama nasabah udah berlangsung jadi gua nggak kalau itu pertengahan jadi agak-agak sedikit merepotkan tellernya apalagi kalau nasabahnya udah banyak banget wah nggak mau lah ganggu oke gua sekarang masih di area Bekasi sebelah kiri gua itu ada Unisma Universitas Islam 45 Bekasi oke udara dingin nah seperti yang gua pernah kasih tips ya salah satunya pakai jaket saat berkendara motor ya karena ya ini dingin kadang ada dua perbedaan udara di pagi pagi hari sama siang hari misalnya maksudnya gini eh lu harus pakai jaket tombol di saat pagi hari lu jalan kira-kira jam 4 sampai jam 6 dan saat lu pulang malam di saat jam-jam 6 ke atas atau jam 7 ke atas terus itu lebih anginnya itu lebih ngeri daripada lu naik motor di siang hari kenapa gua bilang karena kalau lu siang naik motor di siang hari eh anginnya itu nggak terlalu kenceng kenceng sih kenceng cuma kan eh aroma panasnya matahari itu kan di saat pagi siang hari agak sedikit menghangatkan lalu yang lagi bawa motor jadi nggak dinginnya nggak begitu ketara ke dada walaupun itu tetap lu harus pakai jaket gitu kan nah tapi untuk tingkat tingginya itu lu di pagi hari sama di malam hari itu anginnya kenapa di malam hari dan pagi hari kalau di pagi hari lu sekitar jam-jam 4 itu embunnya itu masih ada keluar nah kalau lu jam-jam 5 di malam sekitar jam-jam 7 ke atas naik motor itu embun udah mulai ada terlebih-lebih kalau misalnya lu lembur kalau jam 9 itu ada embunnya nah gitu itu bisa kelihatan embun di kaca motor lu bro nah kaca motor lu bisa kelihatan kalau misalnya motor lu lu taruh di luar dah gitu kan lu taruh di luar kira-kira setting berapa jam pasti ada embun di kaca motor lu gitu nah itu katanya sih gue nggak tahu apa bener penelitian kalau udara yang ada membunnya itu kalau kena ada-ada kayaknya nyelekit dah gitu kan bisa jadi paru-paru basah atau apalah gitu oh my god look at that traffic jam my lord this is what oh my god oh my god i'm forgot i'm forgot but make alarm is on look at that 1 km traffic jam come on come on alright easy easy ok ok aduh gue jadi spanning tingkat dewa ini ok 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 bro and sister di samping gue ini ada bendungan nggak tahu nama bendungan atau apa gitu oh bendungan bener bendung bekasi ok gue spanning kalau setiap lewat jalan di bendungan ini parno ok ok sip ok yes i got it the green lamp in the traffic jam ok sorry bro kacanya gue buka dikit karena satu gue gerah terus kedua kaca gue juga udah rusak ok ok ini hari pertama dari setelah liburan macet sudah mulai kelihatan gue sekarang pas di tengah kota Bekasi inilah kotanya kota Bekasi yang banyak mallnya ya kan ada ada mall mm di depannya mall giant hypermart sampingnya BCP di belakang mm ada Grand Moor metropolitan ya kan terus ada hotel hotel ada di saya menyatu sama mm hotel horizon menyatu sama BCP itu hotel Aston kira-kira 50 meter dari giant hotel Amarosa dan apartemen-apartemen sudah mulai banyak di Bekasi ini bro jadi Bekasi itu sudah Bekasi yang sangat-sangat kota oke 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 gua kadang bingung ya kenapa orang naik motor pasang motornya pakai knallpon gede gitu ya kan berisik ya alasannya katanya biar racing gitu ya kan bro you are not racer lu bukan membalap lu itu orang biasa yang pakai motor untuk kesarian lu bukan mau ngebalap gitu kan kalau lu mau aksi balap-balapan lu bukan di jalan raya gitu kan dan kenapa gua bilang kayak gitu karena kerobot lu itu berisik gitu kan lu masuk ke gang orang yang bukan area lu gitu kan yang gang orang itu udah biasa keheningan lu bakal ditegur ditegur apalagi ada beberapa daerah yang iya daerah gimana belanya ya coba lu masukin deh coba gua lain tau gitu kan istilahnya keep silent lah ada daerah yang kalau orang pendatangnya dateng ya kalau lu gak baik-baik lu bakalan di resein gitu kan tapi kalau lu baik-baik ya dia baik gitu kan ada daerah kayak gitu kalau lu pendatang misalnya lu mau ngapelin pacar lu di pacar rumahnya di daerah itu kan nah lu ngapelin nih pertama kali dateng tapi kenal potot lu kenal pot motor lu kenal pot motor lu kayak gitu keren sih kan lu bakal datengin gitu kan lu datengin bisa-bisa lu disuruh keluar copot dulu tuh kenal potnya ya kan karena orang di daerah itu karena orang di daerah itu masing-masing punya kebiasaan-kebiasaan yang tertentu gitu kan mereka pengen tuh kedamaian gitu kan ketenteraan tapi dengan datengnya lu pakai motor dengan kenal pot ya sempreng gitu kan yang lu nganggap kayak pembalap padahal lu bukan pembalap ya kan lucu kan sama ibaratnya kayak misalnya lu naik motor merek A tapi lu pakai helm merek B gitu kan lu pakai motor merek A tapi lu pakai jaket merek B kan gak nyambung kan gitu terus lu bilang kayak racing eh lu bilang kayak racing tapi lu bawa tas ya kan celana lu celana ke meja sepatu sepatu pentofel lu pakai jaket ya jaket seadanya gitu kan jaket jeans jaket apa eh kayak gitu pun balap eh bukan bro kan gitu gitu sekalipun lu jaket lu penampilan lu gitu ya kan eh udah kayak pembalap jaket lu pakai jaket balap sepatu 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 balap tapi itu gak akan sesuai dengan jalan yang lu laluin lu pakai kegitu jalan raya kan lu bilang lu tuh bukan pembalap gitu ya kan gitu betul jadi polusi suara jadi polisi itu bukan hanya polisi oke itu tuh nah polusi itu bukan hanya polisi udara gitu kan polisi polisi ya polisi kayak sampah-sampah gitu atau polisi limba-limba gitu bukan bukan itu doang suara juga itu polusi bro polusi bukan bising penging terlebih-lebih lo kalau kenceng gitu kan itu masih pelan tadi tren ya tapi kalau misalkan coang ya kan eh buset lu ngebut segebut apapun bro lu balem motor bebek lu balem motor Matic lampu merah ketemu ya enggak gua pernah nge track kayak gitu ya kan gua motor gua Supra ya kan nah ada yang nantangin gua ngebut motor bebek tapi CC nya 150.000 eh 150.000 150 cc oke nanti kan nge track ya kan lampu merah dia berhenti ya kan mending mas lepas berhenti lampu merah bro berhenti di belakang mobil ya dah dia kegak nyelip gitu ya kan ya kan gua bingung ini dia berarti dia ngandali kecepatan kan bukan skill kan padahal dari dia berhentinya mobilnya ngantri gara-gara lampu merah berapa meter dia masih ke lampu merah itu kira-kira eh masih 7 mobil lagi lah pas mentok ruta lampu merahnya itu ya dia berhenti gitu kan ya kan gua bisa nyelip gitu kan nyelip-nyelip di tengah-tengah mobil gitu kan samping-samping mobil kan bisa gitu kan itu namanya skill gitu kan ya nyelip juga jangan asal nyelip 12 ya hati-hati juga sempat lu senggol mobil orang amsiong kan di geplak lu plock rekatnya kalau di geplak kalau bisa minta ganti gitu ya kalau ada duit peluk agak ada duit ya kan ya kalau ditelah asli kalau ditelah palsu ya kan ya kalau ada jual duit palsu kalau gak ada jual duit palsu sama aja sih ditangkep juga loh hahaha gitu jadi please lu safety riding gitu kan lu naik motor di jalan raya lu bukan pembalap kan lu pengen cepet lu harus jalan pemberhitungan waktu itu sejam sebelum jam yang tentukan lu harus stay gitu ya kan kalau alasan lu ngebut pak saya buru-buru pak saya udah deadline pak saya bakal terambat ya so what gitu ya kan itu salah lu lu gak bisa memprediksi waktu kan manajemen waktu lu itu kurang nanti kan misalnya lu masuk jam 8 lu mau lu di Bekasi nanti kan lu pengen jalannya gak ngebut-ngebut nih agak nyantai lu jalan jam rumah jam 5 atau setengah 5 nah itu bakalan nyantai lu lu gak akan ngebut ya enggak orang bakalan segen kalau misalnya lu naik motor yang cc 250 cc atau 300 cc ke atas tapi lu jalan lu santai gitu ya kan orang bakalan segen wah ini orang nih enak banget nih jalannya santai gitu kan berarti dia tipenya disiplin karena gak ada ya waktu mau dikejar dia gitu kan walaupun emang ada waktu dikejar sama dia dia pasti udah bisa memberhitungkan waktu nah kan gitu bro ya enggak gitu kenapa gua bilang misalnya lu masuk jam 8 lu harus dari Bekasi jam 6.30 5 ya sekarang lu bisa memperhitungkan lah karena lu udah sering lewat suatu daerah lu harus ingat lu harus hafa ya kan di daerah itu sering macet gak dan kalaupun macet di jam-jam berapa di daerah itu macet gitu ya kan itu harus bener-bener lu menarjemen lu bener-bener ya diperhitungkan gitu kan gitu enak loh kalau misalnya lu naik motor nyantai gak tergesa-gesa udah gitu kalau misalnya lu jalan-jalan setengah 5 atau jam 5 ya kalau bisa sih jam hmm setengah 5 kurang lah kalau lu rumah lu jaraknya bisa 20 sampai 30 kilo ke kantor lu harus jalan cepet eh tiga jam atau tiga setengah jam dari rumah lu harus udah jalan kalau pengen jalan nyantai gitu kan gitu mudah-mudahan lancar kalau aku lihat sih ya mudah-mudahan lah ok hmm hmm mm ok alright oke ini namanya kalau sisi sebelah kiri kita itu ke jati bening bisa ke tol jati bening dan lu juga bisa arah pondok gede pokoknya sisi sebelah kiri selama kali malang ini lu bisa nembus ke pondok gede bisa bisa nembus cuma kalau lu dari pas di jembatan sini lu harus nguasai jalan-jalan kampungnya nah itu pondok gede oke rame nah simpang ini lu kalau ke kanan ke ini pondok lapa nah pondok lapa bisa dari situ oke oke depan gua ini ada pengusaha bubur keren oh iya yang pernah lu liat tv kan kamu bernaik haji itu beneran sebenernya bro karena pedagang ini dia bisa megang bersih 500 ribu sehari loh jangan salah jangan salah coba bubur bubur itu kan sifatnya mengembang di saat masak paling berapa liter coba dimasakkan hanya berapa liter ya dimasak dia mengembang udah udah kan dia ngejualnya bisa 10 ribu ya kan bisa 15 ribu ya tergantung menu sajinya ada ayam gitu kan ada telur telur puyuh ditusuk-tusuk terus ada sate gitu 500 ribu lu kali aja eh 500 ribu sehari lu kali 30 30 hari coba lu kali 30 hari ya kan dia berapa juta sedangkan karyawan aja misalnya 3 juta dibagi 26 hari kerja belum tentu ada 500 ribu sehari ya kan udah gitu kalaupun ya gimana ya udah gak ada 500 ribu sehari udah gitu dipotong lagi buat bensin dipotong lagi buat ini dipotong buat itu jadi kalau boleh tukang bubur naik haji ya it can be real gitu kan itu bisa nyata gitu kan kalau lu hemat ini kan tukang bubur itu kalau lu hemat lu tabungnya lu bisa naik haji berkali-kali kalau hemat gitu kan tapi paling naik haji terus sisanya buat nabung usaha lagi untuk modal kita bikin rumah di kampung ya enggak kalau enggak bikin apalah gitu kan gitu ini pengusaha-pengusaha itu is the best semua rata-rata jangan lu kira karena dia pakai gerobak lu bisa sepele wah salah salah oke nah gua ada di Kalimalan sebelah gua tadi barusan tadi transmart oke oke gua sekarang udah di oke 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 siap oke oke sekarang gak nyangka ya hari berganti hari minggu berganti minggu bulan berganti bulan tahun berganti tahun gak nyangka udah tua udah 30an lebih tapi gua tetap jaga penampilan dan kesehatan gua itu kan karena gua lihat dari temen-temen gua yang seumuran gua iya kan iya pada iya gimana bilang ya emang sih kalau udah berumur bapak bapak terlambil tapi udah pasti udah punya anak ya bapak cuman penampilannya udah kayak sumuran bokap gua gitu kan dengan dipasangnya kumis gitu kan dengan perutnya gen bukannya itu sih tergantung sih gemuk gitu kan iya kan bisa lah gitu kan kalau alasan orang kan biarin yang penting banyak duit iya oke betul that's real gitu kan gitu betul cuman kan justru lu dengan ada duit bisa jaga kesehatan lu olahraga pagi gitu kan jangan makan makanan yang karena lu kayak lu beli makanan yang berkandung kolesterol ya kan lu bawa semua ikan ikan ya kan eh ikan ikan lu bawa semua daging daging gitu kan jangan nah satu gue juga pengen ngomong sama lu ini udara pagi yang seger oke hari ini this day is the fresh morning without smoke gitu kan ini adalah hari yang seger tanpa asap please lu kalau udah pagi-pagi gitu kan lu hirup dulu udara lu sepuas sepuas nya lu hirup gitu kan lu nikmatin ya kan karena kalau udah siang itu udah bercampur sama polusi jangan malah lu pagi-pagi gitu kan harusnya lu menikmatin udara yang seger lu malah ngerokok gitu kan lu malah ngirup asep ya kan coba deh lu rasain udara pagi hari lu tarik nafasu dalam-dalam lu hirup gitu kan lu lepasin nafas lu tuh alangkah segernya lu ngirup udara pagi hari yang seger tapi lu malah buka sebungkus rokok lu isep men lu gak jaga kesehatan gitu kan tiga waktu lu tetap lu isep tuh asep pagi siang malam ya kan jaga bro gitu kan jaga oke lu punya banyak duit gitu kan so what gitu kan lu punya bisa beli rokok segala merek sampe rokok elektrik juga lu beli rokok apa lu beli cuma apakah itu berharga sama lu mana lebih berharga rokok dibandingkan istri dan anak ya gak pasti istri dan anak oke lah kalau istri ngerokok rokok dibandingkan anak mana lebih berharga anak kan iya lebih kalau ngerokok yaitu lu sisihin buat keperluan anak loh terus ada yang komen bro tenang aja gue orang tajir ada tenang aja aku gak bakal sesara tujuh keturunan ya kan betul ya kan kalau lu kaya raya ya kan jangan lihat dari itunya but you must see ya kan lu harus lihat kesehatan anak lu ya kan ada yang bilang bro gue kan gak ngerokok di depan anak terus nafas lu nafas lu gak ngaru sama dia disaat lu peluk anak lu dicium cium ya kan nafas nikotin lu bro terus lu peluk anak lu ya kan jangan badan lu yang bercampur asap dan bercampur keringat 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 nikotin yang warna kuning men ya kan lu peluk anak lu dengan racun ya enggak jangan terus ada yang bilang bro yang ngerokok sama yang gak ngerokok sama-sama mati betul sama-sama mati ya kan sama-sama mati tapi lu dia kasih Tuhan punya akal dan pikiran dan otak itu ya enggak untuk bisa menjauhi dan menghilangkan apa yang enggak bagus dan memasukkan dan meniru apa yang bagus gitu ya enggak itu aja mata gua turunnya gila-gila jadi lima awat nih anjoy oh my god i must sleep oke alright take come on come on oke alright oh my god my eyes oke oke sore gua agak sedikit berhenti komennya karena gua udah ngantuk banget gua terkadang kalau ngantuk di pinggir jalan gua lebih baik menepi cari trotor yang agak besar yang bisa masuk mau motor gua pengen istirahat disitu karena kalau gua lihat disini kayaknya aduh gak ada untuk bau jalan untuk menepi oke 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 bro enzista gua pengen nyobain supaya gak ngantuk berat aduh mata bener-bener bener-bener sampai cawang gak macet banget oke sebenernya ada jalan alternatif lagi menuju ke keramat jati cuma nanti aja paling pas pulang gua langsung ngambil lagi gambarnya ya ampun gua ngantuk 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 oke bro enzista sebelah kanan gua ada Mall Cipinang sebelah kanan gua juga ada apartemen atau perkantoran nah sebelah kanan gua lagi itu ada sekolahan BPK Penabur salah satu sekolah swasta yang favorit keren gitu oke oke white stock oke 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 sebelah kanan gua itu udah perumahan Cipinang gak tau Cipinang ini bisa nembes BCP atau enggak oke 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 sekarang gua udah di oke sekarang gua udah di oh my god oke ini gua bilang macet banget di cawang ya ini nih sampe macetnya sampe ngantuk oh come on hmm 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 hantuk oke oke sorry sorry gua gak bisa ngomong panjang-panjang karena terkadang gua tertidur di motor tapi tetep hmm standby oke 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 ini macet merayap oke suara suara gua abis nguap hmm 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 uh gak tau lagi harus ngomong apa panjang banget ha a a hi r Holy God biker banget dah motor kayak motor be careful alright 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 okay you must be smart if you drive your motorcycle okay okay oh my god it's very very traffic jam come on easy 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 what is that ok ok go ngantuk dah ok kita ngambil kiri ok siap ok 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 oh my god Hai hampir jam 8 Sekarang jam tujuh kurang oke sabar tenang jangan panik oke don't be panik oke take it easy take it easy take it easy bro come on alright good sip take it please take alright haa ok comment good terima kasih on this all right good 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 check it what is that all right check the move okay come on look at that once problem again in the street tadi gua barusan bilang lu jangan bawa pakai motor yang suaranya gede terus yang kedua bro lu kalo motor lu dua tak yang berasep kayak gitu lu sama aja ganggu orang pengen ngirup udara yang seger pegari tapi dengan adanya lu orang gak bisa ngirup udara yang seger justru ngirup asep ke nalpot di motor lu itu aduh tuh pusat lu gak ngegas aja asepidu banyak apalagi lu gak gas gitu ya kan oke kita ngambil kiri kita posisi ke cawang oke bro and sister good morning in the cawang selamat pagi di cawang oke oke kita masuk perowongan oke gua biasanya waktu SMP kalau masuk perowongan gua teriak oke nah suaranya kan seperti ada ecu ecunya kan hey 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 oke terowongan pertama kali ini ini terowongan underpass remember this is underpass not underwear alright this is underpass here we go cool bro okay it must be up again oh my god okay easy easy go come on bro okay alright okay easy easy come on stop okay thank you go go look at that Jakarta is traffic jam panjang excuse me okay 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 yeah 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 okay check it you make it alright okay here we go here we go take the lift okay good morning oh my god oh my god oh my god okay 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 what i know okay okay bro tadi lampu merah gue berhenti itu namanya tempatan celilitan disitu kantor cabangku juga ada okay okay wow bensin gue kayaknya sekarat deh gue harus cari pom bensin karena di arah sana kayaknya pom bensin langkah okay hop oke 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 gue sekarang lagi ada di pasar keramat yati ini ini sebenarnya bukan keramat jati sih bro ya gitu deh gue juga agak bingung ini keramat jati atau belum gitu kan nah kalau tempat yang gue tujuh itu pasar induk keramat jati ya bisa juga sih yang tempat itu kan pasar induk ya kan ini mungkin keramat jati jalan rayanya kan ya whatever lah whatever okay okay sebenarnya di perempatan ini pertigaan ini juga di belak kiri sebenarnya gue juga bisa ke arah Bekasi lewat Halim terus lewat Pendong Gede Bekasi bisa cuma gue tadi lagi pengen aja lewat Kalimalang ya tidak menurut kemungkinan paling gue nanti pulang lewat situ aja karena kalau dari track oh my god look at the traffic jam again oh my lord what is his name what is this name come on i think this is very long bro i think it's come on kiri gak ada gang gang kiri gang atau pilo kanan ini masih full oh my lord come on ok ok oke kena jebak traps nah terkadang kan kenapa aku bilang lo kalau naik motor asapnya tuh bisa ganggu orang kayak gini nih lagi macet ya kan motornya keret di belakang ada orang banyak motor lo berasap ada gitu lo gas-gas lagi kalau nggak kasihan lu biarin dia ngirup udara dari kenal pot lo ya kan lo bayangin deh kalau misalnya lo naik motor yang di belakang lo anak lo atau saudara lo atau orang tua lo ya kan gimana sih rasanya kalau digituin nafasnya kan jadi aduh banggi itu jadinya sebelah kiri ada gang apakah bisa Oh bukan itu ya ya asap oke 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 let's look at the oke aku mau isi bensin dulu gitu ar white ya take 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 it take 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 it awana 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 no problem virtualite Terima kasih. 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 bisa comment apa aja yang mau dihomongin selama video vlog gue lebih bisa tanyain ceritanya dong bang cerain dong Bang kalau lagi nge-vlog